hai hai guys welcome back with me Anastasia Eka Chandra dan di video kali ini aku akan membuat tutorial seputar tutorial DAW lagi ya tapi kali ini cara untuk menginstall software Reaper kali nanti aku menggunakan Windows 10 64 bit tapi untuk teman-teman yang menggunakan Windows 7 Windows 8 32 bit juga bisa nanti untuk softwarenya aku taruh di deskripsi bawah video ini silahkan kalau kalian mau ambil nanti kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar biar kita sama-sama bisa saling berbagi informasi ya seperti itu sebelum lanjut ke videonya boleh dong tekan tombol subscribe di di bawah video ini dan tekan juga tombol lonceng notifikasinya menjadi sumo notifikasi biar kalau gua apa video kalian adalah orang pertama yang tahu Terima kasih Oke kita langsung buka aja file-nya tapi disini aku menggunakan suara Elequence ya ini adalah pembaca layar untuk tona netra bernafikasi untuk yang kesulitan mendengarkan suara Elequence karena aku udah cari-cari serdama nyantinya tapi aku nggak ketemu di browser karena disini pakai NVDA 2020 di tempat dan dia drivernya nggak compatible gitu istilahnya untuk sementara aku pakai Elequence juga ya Nah suaranya seperti ini Oke kita langsung masuk aja ke file explorer kita cari reaper nya ada dimana file explorer window bisa menggunakan tombol Windows plus tombol e echo Oke kita shift tab ya disini nah disini kita cari taruh dimana aku taruh di download ya di level 2 desktop di dokumen skopi download Oke disini enter Oke lalu kita pencet tombol tab sekali I don't you list program not selected one of what Nah aku taruh di program selected program sayo Oke setelah itu aku taruh disini ada reaper-reaper-reaper-reaper ini dia nah disini ada .rar jadi pastikan kalian memiliki aplikasi winrar ya supaya bisa mengaksesnya nah disini udah aku punya winrar kalian bisa mendapatkan di blindhelp.net secara gratis dan cara cracknya juga gampang Oke kita tinggal pencet tombol aplikasi untuk teman-teman yang nggak punya tombol aplikasi ya bisa kita menggunakan tombol shift plus tombol F10 Oke kita panah bawah sampai ketemu ekstrak here ekstrak here kita enter oke ini sudah terekstrak anos jadi ini ada teman kita yang kasih yah untuk file-nya ini termasuk aksesibilitas jadi lengkap banget langsung aja kita buka foldernya oiya terimakasih banyak untuk teman-teman yang udah ngeshare file reaper ini yah aku juga kebetulan dapat dari mereka nah kita langsung panah bawah aja sampai ketemu reaper-reaper keygen 2 ini untuk yang pengguna 64 bit pada bawah nah ini untuk yang 32 bit jadi yang ada kata-kata 64 itu 64 bit ya nah seperti itu yang di bawahnya ini untuk 32 bit silahkan disesuaikan aku langsung install aja yang 64 bit ya yang ini x64 oke kita enter kita tap disini ada kata-kata I agree kita enter ya nah disimpan disini ya program file lalu reaper nah disitu jadi local disk C atau system disitu nanti ketemu program file ada reaper x64 ada disana untuk foldernya diafalin aja kita tap sampai next creator portable install gak usah disentang ya kita tap aja next creator enter biarkan saja ya kita tap aja langsung ke next creator atau install oke ini lagi dalam proses lucu ya bunyian video oke ini sudah ya ini sudah complete gitu ya kita langsung pincet tombol close atau spasi aja disini reaper v6.27 x64 set up dialog reaper installed run now yes but no plus y mau di run sekarang atau enggak kita pilih yang no aja ya no but no plus n no enter space reaper 600 atau spasi bisa reaper 600 lalu kita cari folder reaper nya lagi disini kalau di folder reaper nya disini ada reaper keygen reaper keygen 2 of 4 enter folder ya disini ada how to patch reaper diajarin juga disini txt nya oke pada bawah ada reaper keygen.x kita enter disini jadinya kalau pas kalian enter nanti dia ada suara-suara berisik gitu ya yang kayak tadi tapi aku enggak tunjukin dengan jelas takut kena klaim hak cipta nah nanti kalian tinggal klik Windows plus tombol R Romeo ya itu untuk run lalu backspace aja hapus disana tulis SNDVOL S Sierra Nano Delta lalu Victoria Oscar sama lemon ya itu untuk istilahnya kayak memilih volume gitu nanti tinggal kalian tap aja sampai volume for reaper keygen nah disitu tinggal di panah kanan bedanya panah kanan ya sampai ke angka 0 atau 1 terserah kalian aku tadi dibuatnya ke angka 0 aja nah disini ada reaper keygen kalau kalian alt tap lagi kalian tap aja sampai ketemu patch disini ada generate sama patch pilihan patch dulu patch button spasi space press open dialog file name file name oke disini kalian bisa hapus file name ya nah setelah itu kalian pecat tombol C titik 2 enter shift tab ya nah disini ada folder-folder di local disk C masuk ke program file oke program file buka cari reaper cari reaper.x enter nah ini patch sudah selesai sekarang tap di generate oke lalu enter atau disepasi ya kalau nggak bisa nah baru bisa kalian hapus lagi pakai backspace di file name lalu C titik 2 untuk masuk ke sistem enter shift tab 2 kali cari program file enter reaper oke enter disini kalian langsung pencet tab nah disini kita akan menyimpan file ini ya reaper license kita tap sampai save save button enter oke sekarang udah selesai tinggal kalian alt F4 aja untuk menutup enter itu tadi untuk penginstalan reaper aja sekarang kita menginstal komponen aksesibilitasnya nah panah atas reaper key accessibility 1.4 accessibility enter disini ada asara reaper jowscript ini untuk jowscript ya cbiak ini untuk nvda ada 2 install semua nih sws2.12 oke sama sw ini juga kita install kita langsung control home nah asara kita install dulu seperti biasa enter sws6 i agree but no cancel i agree but no plus i agree nah dia udah otomatis terletak di folder reaper makanya kita tadi install reaper dulu biar gampang next creator kita tap sampai next creator nah ini sudah tercentang yang dibutuhkan kita langsung tap aja sampai install ok ini udah kelar kita pencet tombol spasi aja panah bawah reaper jowscript juga kita install tapi karena disini aku belum install jows ya karena ini komputernya komputer lain jadi aku lewatin aja dulu jowscriptnya nanti kalian install aja kalau pengguna jows sebaiknya sih sebaiknya sih menggunakan jows 17 18 ya biar lebih enak gitu karena jows 17 sama 18 itu untuk sonar dia paling enak sih menurut aku begitu untuk di windows 10 khususnya oke disini ada kata-kata si biak kita enter ini add on kita yes disuruh restart nvda enter aja yes oke ini udah selesai spanan bawah lagi ada si biak nah ini yang kedua kita enter juga tap sampai yes enter oke yes kita enter tunggu sebentar lagi restartnya oke sama sw panah bawah lagi enter terakhir ya nah maksudnya tap i agree enter tap terus sampai next grader install property page let's back install but not plus i tap sampai install close unavailable show details but not plus d close but not plus c oke close aja spasi nah ini sudah selesai kita coba tutup aja ya nah disini ada reaper di desktop pencet tombol windows plus tombol d nah disini ada reaper oke kita enter aja pastikan kalian udah punya soundcard ya disini aku menggunakan usb soundcard kita tunggu sebentar out tap aja ya oke kita tunggu sebentar ya oke ini apa nah ini pasti kalau buka reaper ada kata-kata belum punya audio device kita langsung pencet no dulu aja kita settingnya bisa nanti di option lalu preferences kita langsung ini di tap ya sampai cek new version ini kita not check aja kalau aku not check ya biar dia nggak update-update lalu kita shift-tab sampai close enter nah setelah itu kalian bisa meng-restart komputer kalian nanti baru kalian buka reapernya dan itu sudah ke-crack seperti itu caranya cukup mudah ya untuk nge-crack reaper dan semoga video ini bermanfaat nanti ke depannya kita akan belajar cara recording dan mixing mastering di aplikasi reaper dan sonar terima kasih banyak yang menonton video ini dari awal sampai akhir jangan lupa untuk subscribe comment and like this video and see you in the next video bye bye selamat menikmati